Orang ngerti ni ngerti Orang ngerti ni ngerti anakku Orang ketemu Panas Anakku ni ngerti ya mas Anakku ni ngerti ni Ni ngerti ni Orang isa ketemu mas Law Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di Jurnal Intan Indigo, Mugi Setoyotansah Pinaringan Rahayu Sagung Dumadi. Nah sahabat Jurnal Intan Indigo saat ini aku wisata jalan-jalan apak tilas ke daerah Merapi dan saat ini tepat di titik ini aku berada di mini museum disebutnya. Jadi tempat ini dikumpulkannya benda-benda atau barang-barang sisa-sisaan erupsi tahun 2010. Seperti yang kita tahu erupsi 2010 Gunung Merapi itu termasuk salah satu erupsi terbesar yang memakan cukup banyak korban di sini. Nah kali ini aku enggak sendirian, mau napak tilas di tempat ini, soan ke tempat ini bareng ponakan aku, Mas Rama. Rama, kenalin sahabat Jurnal Intan Indigo yang kebetulan Rama ini punya ketertarikan ya Ram? Punya ketertarikan untuk belajar sejarah, lebih tepatnya ke situ ya. Lebih belajar ke sejarah, pengen tahu napak tilas ke tempat-tempat yang menyimpan banyak memori gitu ya Ram. Nah, mini museum, kan seperti yang terlihat ya Ram, tempat ini banyak barang-barang yang masih tersisa saat erupsi 2010. 2010 itu kan erupsi salah satu erupsi besar, sebelumnya udah pernah. Paling besar kalau masalahnya. Paling besar, tapi sebelumnya udah pernah, udah pernah serupa seperti ini. Dan banyak korban jiwa, memakan banyak korban jiwa. Nah sebelum kita flashback ke situ, aku pengen nanya nih Ram sendiri. Tadi kita kan barengan naik jeep ke sini ya kan. Ini lokasi pertama yang kita datangin. Nah di lokasi pertama ini, saat Rama datang ke sini, yang Rama rasain apa? Kalau dari Rama sendiri, yang Rama rasain itu, pas waktu masuk di pintu depan tadi mbak, itu tiba-tiba dapet rasa, kayak rasa panik gitu lho mbak. Rasa panik mungkin dari penduduk asalnya sini yang panik gara-gara tahu kalau erupsi itu mbak. Jadi paniknya bisa dijelasin detail nggak? Maksudnya itu ada di pikiran aja atau di rasa, di batin, deg-degan gitu? Di batin, lebih ke batin ya mbak. Lebih ke batin ya, deg-degan ya. Kayak orang panik biasanya sih mbak, kayak yang deg-degan gitu-gitu lho mbak. Terus kayak buru-buru gitu ya? Iya, buru-buru. Sempat dengar suara apa nggak waktu berbarengan dengan rasa itu? Atau suara ataupun sesuatu yang kamu dengar dalam batin? Kalau dari telinga nggak kedengeran apa-apa, tapi kalau dari perasaan kayak dapet ini lho mbak, riuhnya, paniknya, riuhnya, penduduk setempat pas waktu itu gitu mbak. Terus kalau ini ya, kalau nggak salah, orang Jawa bilang kemerungsung, gitu nggak? Kayak yang cepet buru-buru mau lari gitu ya? Iya, mbak. Nah, itu bingung nggak kok baru datang dapet perasaan yang kayak gitu? Padahal kan kita niatnya nampak tilas, kita santai, habis ngobrol santai gitu kan, tiba-tiba datang ke sini dapet perasaan itu, bingung nggak? Bingung sih mbak, lumayan. Bingung soalnya baru masuk, tiba-tiba langsung dapet perasaan panik dari, mungkin dari residual memory tempatnya sendiri ya mbak. Nah, iya betul. Jadi ada rasa kesedihan gitu nggak? Dapet yang itu nggak? Cuma dapet paniknya. Paniknya aja. Paniknya juga. Iya, karena di setiap tempat, nggak cuma di, apalagi ini kan tempatnya memang sakral tanda kutip ya, karena memang jadi saksi ketika terjadinya erupsi Merapi 2010, dan juga di tempat lain sebenarnya sama, di setiap tempat itu menyimpan residu memori. Residu memori itu, mungkin Rama udah tahu residu memori? Udah. Nah, itu setiap tempat, tanah, barang itu menyimpan memori. Dari masa ke masa itu menyimpan memori. Nah, di tempat ini kenapa panik yang dirasa? Karena di tempat ini kan kayak yang Rama lihat banyak barang-barang yang tersisa, yang mereka ini bersentuhan langsung sama tragedi 2010 gitu loh. Nah, barang-barang ini merekam memori, merekam energi. Nah, itu tadi yang dikasihkan ke Rama. Rama, rasa-rasa paniknya saat itu, rasa orang kebrungsung, pengen lari, buru-buru lari dari tempat ini gitu. Rama, tahu nggak di sini dulunya apa? Kalau nggak salah ini ya, Mbak? Kayak satu kampung gitu loh, Mbak. Ya. Satu kampung yang kena awan panas, langsung hilang. Langsung hilang. Ya, langsung hilang. Karena, benar kata Rama, karena di tempat ini dulunya, ini masuk ke flashback ya, Ram. Dulunya itu termasuk yang kita injek ini, itu rumah warga. Jadi, ada memang beberapa rumah yang itungannya padat, padat penduduk. Jadi, banyak rumah gitu. Dan, bisa dibilang satu perkampungan, karena ada banyak rumah, ada banyak warga yang melakukan aktivitas biasanya sih cocok tanam ya, Ram. Terus ternak, kayak gitu kan. Nah, itu tuh memang 2010, ibarat kata tersapu. Tersapu semuanya dan hilang. Satu kampung ini tuh hilang gitu. Mungkin Rama pernah denger kan, kayak gitu. Nah, itu ceritanya waktu itu. Tapi, sampai saat ini, 2010 sampai sekarang tuh, berapa tahun tuh, Ram? 12 tahun ya? Nah, 12 tahun silam. Itu masih, yang terlihat tanda kutip, itu masih kayak seperti ada rumah-rumah gitu, Ram. Oh. Gitu. Jadi, rasanya masih ada itu memori. Masih rame gitu ya? Masih rame, masih ada orang beraktifitas. Itu kebanyakan memang, mohon maaf, korban 2010. Nah, dari Rama berdiri di sini, tempat atau titik mana yang menurut Rama, narik banget batinnya Rama? Kalau yang Rama... Coba kamu lihat dulu, pelan-pelan, dari arah sana, pelan-pelan, sebelah mana titiknya? Di sebelah sana sih, mbak. Yang kayak barang-barang keseharian yang dipakai gitu lho, mbak. Peralatan rumah tangga. Ya, peralatan rumah tangga. Kenapa di situ yang narik? Ini karena dibakai sehari-hari, terus... Terus... Ini dulu, mbak. Yang paling... Ya, kayak mungkin gara-gara paling sering dibakai tadi, makanya... Ada residual memory yang lebih kuat gitu lho, mbak. Kayaknya kamu lebih ke arah situ ya? Iya, mbak. Dari tadi pulang itu Rama di... Apa ya? Dikoneksikan buat... Ini lho rasanya, waktu kita ini ngalamin bencana itu. Lebih ke orang-orangnya, person-nya. Kamu dikasih rasa itu. Makanya kamu tertarik buat ke perabotan-perabotan alat rumah tangga itu. Mungkin nanti kita harus ke sana, karena kalau semakin dekat, itu... Kamu pegang benda-benda yang ada di situ, itu nanti makin... Ibaratnya kamu makin mendekati ke apa yang sesuatu yang menarik kamu. Itu lebih fokus lagi, kamu bisa dapat lebih dari itu. Rasanya dapat. Padahal di tempat ini, Ram, itu yang masih ada perkampungan, aktivitas warga saat itu, itu di titik sana, Ram. Di sana. Iya, mbak. Itu kayaknya ada batu besar di sana, ini ada tangga ya? Iya, tangga, mbak. Ada tangga, terus naik ke sana. Itu tadi, pas di sini kita udah dianterin sama warga sini, dijelasin gitu kan. Di sini, kejadiannya kayak gini-gini, ceritanya kayak gini. Nah, itu sebelum mulai syuting ini, itu kayak ada yang ngingetin, izin dulu gitu. Karena setiap tempat itu kan pasti ada tuan rumahnya gitu. Nah, makanya tadi aku ajak Ram buat ke titik itu, menghadap ke sana, buat minta izin. Minta izin bahwa kita mau nampak tilas tempat ini. Dan tadi Ram juga aku suruh buat izin-izin dalam hati gitu. Yang di sebelah sana tadi ya? Ya, sebelah sana, madup ke sana. Itu saat Ram datang panik, ya kan? Iya, mbak. Nah, setelah izin, rasanya gimana? Kalau setelah izin itu, paniknya udah nggak manik gitu sih, mbak. Berkurang. Masih ada rasa paniknya, tapi nggak semanik yang waktu awal sebelum izin itu lho, mbak. Udah berkurang? Udah berkurang. Ya, itu karena pas datang disambutnya sama residu memori. Terus pas aku ditegur buat, bukan ditegur, diingatkan buat izin dulu sama tuan rumahnya gitu. Setelah izin, begitu ACC sama beliaunya, yaudah boleh di sini. Tapi kalau tempat-tempat kayak gini tuh Ram, itu harus menyampaikannya harus pas. Jadi nggak boleh dikurangin, nggak boleh dilebihkan gitu. Jadi untuk mengulas tempat seperti ini tuh nggak boleh dilebih-lebihkan, nggak boleh dikurangin, harus pas gitu. Nah, ini kan di belakang kita ada jam ya Ram. Jamnya jam 12. 12 lebih dikit. 12, 13 kalau nggak. Ya, 12 lebih dikit. Itu konon katanya ini jam yang tersisa yang menunjukkan bukti bahwa terjadinya erupsi besar itu jam sekian. Dan itu jam 12 malam. Katanya tadi infonya malam Jumat Keliwon kalau nggak salah. Dan di setiap frame ini kan juga bercerita kan Ram, setiap frame-nya ini kondisinya waktu itu dan dari barang-barangnya ini juga bukti bahwa dahsyatnya waktu erupsi itu kan. Kebayang nggak waktu dengan melihat barang-barang ini kebayang nggak kayak gimana dahsyatnya bencana 2010? Kebayang sih mbak gimana paniknya, gimana besarnya erupsinya tahun 2010 itu, sampai satu kampung aja bisa habis ya? Itu kampung tertinggi, Juru Kunci Gunung Merapi, Almarhum Mbak Marijan itu juga kampung tertinggi kan. Itu pun juga habis gitu. Di rumahnya itu kan juga habis, tersapu gitu kan. Jadi, Ram mau nanya apa sebelum aku masuk ke pesan? Ram mau nanya tentang residual memory tadi ya mbak? Ya, gimana? Berarti semakin banyak barang yang disimpan di sini berarti lebih menguatkan residual memory-nya sendiri ya mbak? Ya, ya betul. Karena ada satu barang aja ketika kita masuk di suatu tempat, ada satu barang aja itu udah mewakili misalkan cermin gitu kan, biasanya dia yang paling kuat. Nah, ini kan banyak nih Ram dikumpulin dari perkampungan sekitar Gunung Merapi ini kan yang tersisa banyak dan memang dikumpulkan karena memang difungsikan sebagai museum. Nah, semakin banyaknya barang-barang ini itu misalkan nih kayak TV itu kan punya merekam memori sendiri. Terus kursi saat manusia beraktifitas di rumah itu kayak kursi ini kan pasti biasanya buat duduk-duduk gitu kan. Nah, itu tuh semuanya terekam di barang-barang itu. Jadi ketika mereka berkumpul, apalagi udah kesentuh lahar dingin ya kan, kayak yang udah bentuknya udah bukan bentuk aslinya kan, ada perabotan-perabotan. Terus di situ ada gamelan Ram, ada gamelan di sini udah sempat ke situ belum? Sudah mbak tadi, di sebelah sana ya mbak ya? Itu ada gamelan-gamelan. Itu mereka berkumpul itu semakin dari energi yang kecil-kecil ini berkumpul jadi besar. Itu sebabnya setiap ada pengunjung ke sini, peka atau nggak peka, lebih gampang lagi kalau peka kayak ramah. Jadi itu semua dikasih gitu. Nggak harus orang yang bisa, tapi rasanya saat itu, terus biasanya suara, kalau bisa kesuara, terus kesedihannya, pokoknya memori saat itu tuh dikasih, dibagi ke pengunjung. Jadi itu fungsinya mereka pengen kalau pengunjung yang di sini bukan hanya melihat, tapi bisa tahu rasanya mereka kayak gimana saat itu. Nah itu, makanya tadi sebelum kita mulai, itu wajib di setiap tempat, apalagi bekas bencana kayak gini harus doa dulu, kirim ke mereka gitu. Karena mereka masih ada di sini Ram, masih rame, kayak warga-warga itu masih ada, yang korban-korban itu masih ada Ram. Dan kita di sini ngomongin kayak gini, itu mulai mendekat. Ini kan jam peralihan ya? Iya mbak. Jam peralihan mau kemahri. Mau ke malam ya mbak? Hmm, mau ke malam itu jamnya mereka. Ada lagi Ram yang mau ditanyain? Itu kan kalau residual memory tadi kan lebih kebarang sama tanah rumah gitu-gitu ya mbak? Kalau foto gitu sendiri, sebenarnya nyimpen residual memory nggak sih mbak? Foto iya, apalagi foto yang seperti ini, foto bencana. Saat bencana loh ya, itu nyimpen, dia nyimpen. Terus kayak foto ini selalu, selalu dia ngasih residu memory kayak gitu. Terus kalau tanah itu, tanah pasir yang di depan yang bekas erupsi, itu kalau kamu pegang gini, kamu rasain, itu kalau kamu fokus kamu bisa ngerasain lebih dalam lagi dari residu memory itu tadi. Barang pun juga sama, kamu hanya pegang gitu kan, dalam hati kamu mohon izin kalau hanya pengen merasakan gitu. Kan bukan tergantung kayak gitu kan, kita di-scan, datang ke sini tuh kita di-scan, niatnya apa? Jadi hatinya harus bersih, pikirannya harus bersih, dan niat kamu apa ada di sini gitu. Kalau niatnya udah nggak baik, nggak baik itu kan luas ya, niatnya nggak baik, itu udah pasti nggak diterima dengan caranya, caranya mereka-mereka yang ada di sini yang tidak terlihat gitu. Terutama sepuhnya yang di sini gitu. Ada lagi Ram? Udah itu aja mbak. Nanti kita move ke tempat yang lain ya. Yuk, kesana coba. Sampai jumpa. Nah, di sini ya Ram, yang kamu tadi ketarik? Iya mbak. Di sini tuh kan ada peralatan pertanian yang biasa dipakai, terus ada alat-alat rumah tangga yang masih dikumpulin di sini semua, tuh ada gas turam. Ada gas, ada kipas angin, macem-macem ya, ada ceret kayak gitu. Dasyat ya, ngeliat satu persatu tuh. Iya mbak. Ininya loh, apa, barang-barang aja sampai sebegitunya, kebayang nggak kalau saat itu kita yang ada di situ gitu kan. Nah, dari tempat ini, yang kamu dapat apa? Kamu bisa satu persatu fokus melihat barang-barangnya, fokus, muntah izin, nah kamu dapat rasa apa. Kamu bisa satu persatu fokus melihat barang-barangnya, fokus, muntah izin, nah kamu dapat apa-apa. Kalau tadi kan Rama sempat, ini ya mbak, kefokus ke alat-alat yang dibuat kayak berkebun gitu lho mbak. Iya. Nah, itu kalau selama malah dapatnya, mungkin aktivitas tiap hari jadinya malah dapat, rasanya kayak tenang yang melakuin aktivitas tiap hari yang dilakuin gitu lho mbak. Enggak, enggak, enggak panik apa, udah beda, udah beda, udah beda waktu awal tadi itu kan panik ya mbak, lebih ke panik. Kan kalau yang barusan lebih ke tenang aja gitu mbak, kayak. Wah, waktu kamu berarti sebelum ini, sebelum terjadinya erupsi itu, kamu lebih ke kegiatan sehari-hari mereka. Nah, coba kamu melihatnya ke lukisan, terus benda-bendanya beralih ke RAM, ke sini RAM. Tuh, dari ke masuk ke lukisan dulu, jadi kamu habis mundur dikasih rasa pas kegiatan itu sehari-hari, kamu melihatin yang foto-foto itu satu persatu, terus ke barang-barangnya. Kalau dari yang ini tadi mbak, yang dari lukisan sebelah sana sampai barang-barang yang di sebelah sini, itu malah RAM, jabatnya, sedihnya korbannya waktu itu malahan mbak. Kayak mungkin gara-gara kejadian erupsi tahun 2010 itu kan, di sini sedih ya mbak, tiap keluarga sama korban-korban yang terdampakkan sedih kalau lama, dapat rasa sedihnya itu lho mbak. Dapat ya di sini sedihnya, tadi kan pas pertama kan nggak dapat rasa sedihnya, kesedihannya kayak gimana gitu. Nah, ditempel, nggak bisa. Aku dulu tidur di sini. Dulu tidur di sini. Dia kali ini? Dia kali ini. Aku dulu tidur di sini. Dulu tidur di sini. Terima kasih itu. Tapi itu, dia tahu. Ada nolong hati, ya. Ada anakku. Anakku. Ada nolong hati, ya. Ada nolong hati. Ada nolong hati. Panas. Panas, Mas. Mas, panas. Nanti didoain bareng-bareng ya, ibu ya? Anakku nengendih ya, Mas. Anakku nengendih. Nanti didoain ya, Bu Yong, untuk ibu dan korban-korban yang terdampak erupsi tahun 2010-nya? Masak no, masak no anakku. Orang no no pisah. Pisah. Orang no neningkili, Mas. Mas. Panas. Tolong ya, tolong temuk no aku karo anakku. Dan nengkili. Orang isa ketemu. Nanti kita nandu doakan ya. Orang isa ketemu, Mas. Maiman. 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 ibu-ibu itu nempel gitu, nempel di sini tiba-tiba. Dari yang aku lihat benda-benda ini lho, kamu kan fokus ke sini kan? Iya. Nah itu aku lebih ke sini. Nah, si ibu-ibu itu udah coba aku tolak buat enggak, enggak gitu kan. Nah itu enggak bisa, kayak yang mumpung ada yang bisa komunikasi terus pengen ngomong itu tadi. Enggak mau disuruh lewat mulut aja gitu. Kan biasanya kan lewat mulut aja ngomong aja gitu kan. Ini enggak, itu dari rasa, itu yang rasa yang dikasih ke Rama. Yang sedih banget itu tadi. Ini si ibunya ini kayaknya yang tadi narik Rama di sebelah sana, rumah. Yang Rama fokus tadi pas ngobrol di tempat pertama tadi ya mbak ya. Tadi kan Rama kan bilang waktu doa itu justru ditarik ke satu titik gitu kan. Iya ke rumah. Rumah sebelah mana itu Ram? Sebelah sana ya. Sebelah sana kak ya mbak. Nah itu ada dua rumah ya. Itu yang sebelah mana? Dua rumah mbak. Dua rumah kan yang Rama malah fokusnya ke yang agak sebelah kesananya. Tanganku dingin. Tanganku dingin. Tanganku dingin banget. Karena kalau kayak gitu kan hawanya kan beda. Ininya suhu tubuhnya kan beda gitu. Nah itu yang dari rumah itu. Jadi dari rumah itu ada ibu-ibu. Yang aku lihat nih ya. Ada ibu-ibu suka pakai jari itu loh Ram. Suka pakai kain. Nah suka pakai kain tapi atasannya biasa. Nah saat kejadian itu ibunya sukanya digelung untel-untel di belakang. Cuma digelung tok gitu loh. Yang orang-orang sini biasanya cuman diikat ke belakang. Nah ibu ini rumahnya yang kebetulan yang menarik Rama tadi di sebelah sana. Yang waktu pertama tadi ya mbak. Dia itu tinggal cuman berdua sama anaknya. Anaknya itu. Laki-laki tapi masih SD. Masih kecil dia. Masih kecil. Nah karena Rama ditarik dan Rama kayak ketarik kesana terus. Nah ini. Si ibunya ini kayak yang harus 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 ngomong harus minta tolong ke kamu gitu. Dan mungkin kayak kita kan nggak bisa berbuat banyak ya. Kalau kayak gitu. Yang pasti nanti kita doakan lagi. Mungkin kita bisa doa bareng buat mereka yang ada di sini. Ya termasuk yang ibunya tadi gitu. Jadi kalau udah meninggal gitu. Itu tuh udah kepisah gitu loh Ram. Dan mungkin saat kejadian si ibunya ini memang kena bareng sama si anaknya. Tapi ketika udah hidup. Hidupnya udah berakhir ke selanjutnya itu udah kepisah gitu. Jadi rasanya si ibu ini. Aku kok nggak. Nggak bareng sama anaknya lagi ya. Kok nggak bareng sama anakku lagi gitu. Rasanya itu tadi yang sedih kok nggak bareng sama anakku lagi. Ini mau nanya dari yang tadi sempet ngobrol sama Mbak Intan. Itu ibunya udah sepuh atau masih apa belum? Belum terlalu. Belum terlalu. Jadi usia-usia empat puluhan lebih lah menuju ke lima puluh. Belum sepuh banget. Kenapa emang? Karena kayak dapat tadi. Sekilas. Sekilas. Sekilas kayak perempuan tapi udah lumayan sepuh gitu. Ya empat puluh ke lima puluh ya bisa dibilang harus ada tua. Belum sampai yang sepuh banget enggak. Lumayan menuju sepuh. Dapat gambaran itu. Sedihnya dapat gambarannya tapi enggak yang solidnya gitu Mbak. Kayak masih transparan-transparan gitu. Karena itu yang narik ramah. Yang ada di rumah itu. Oke nanti kita lanjut di tempat lain ya. Siap Mbak. Rapat para petinggi-petinggi yang nggak kelihatan loh ya. Petinggi-petinggi dari berbagai macam gunung. Itu ngumpulnya di tempat itu. Rapat gitu. Rapat kalau ada apa. Dan itu selain petinggi gunung-gunung yang lain. Terutama gunung yang merapi ini. Yang-yang-yang ini. Yang petinggi-petinggi dari gunung merapi. Itu juga ada bundarata pantai selatan. Itu rombongannya. Nah itu mesti datang ke situ. Dan orang-orang pilihan. Bersama Tuhan. Selamat menikmati. Dan orang-orang pilihan link. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.